Kekecewaan yang mendalam Bayangkan seorang petani muda yang telah menabur benih-benih harapan di ladangnya. Dengan kedua tangannya yang syarat pengalaman, ia mencangpul tanah, menyiram memupuk tanamannya dengan setia, dan merenungi serta berdoa setiap hari, agar panennya melimpah. Namun, ketika tiba saat hari panen, hatinya hancur berkeping-keping. Hasil panennya sangat-sangat sedikit, bahkan hampir tidak cukup untuk menghidupi keluarganya dalam seminggu. Ia mengingat janji-janji Tuhan yang pernah ia dengar di gerejanya hampir setiap minggu. Janji tentang tanah yang mengalirkan susu dan madu, tentang berkat yang melimpah, dan tidak ada alasan untuk khawatir. Namun, kenyataan pahit yang ia alami, panen berantakan, membuatnya meragukan janji-janji itu. Ia merasa dihianati oleh Tuhan. Di tengah kedelapan dan keputusasaan, ia mendengar sebuah suara lembut dari dalam lubuk hatinya, yang membisikkan kata-kata penghiburan. Suara itu mengingatkannya pada janji Tuhan yang lain, sebuah janji yang tak pernah lekan oleh waktu, yaitu, sesuai dengan janji yang telah ku ikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut! Petani muda itu tersentak kemudian terdiam. Ia merenungkan kembali perjalanan mulus hidupnya. Ia ingat bagaimana Tuhan telah menolongnya melewati berbagai kesulitan. Ia ingat bagaimana Tuhan telah memberinya keluarga yang penuh kasih sayang dan teman-teman yang setia. Ia tersadar, bahwa Tuhan selalu menyertainya, bahkan dalam situasi yang paling hancur sekalipun. Seketika itu juga, harapan baru membubung di dalam hatinya. Ia sadar bahwa kekayaan sejati, bukanlah hasil panen yang melimpah, bukanlah harta benda yang bertaburan, melainkan kehadiran Tuhan dalam hidupnya dalam keluarganya. Ia mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang bebas dari rintangan, tetapi ia selalu memberikan kemampuan untuk menghadapinya. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, petani muda itu bangkit kembali. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan semangat yang baru. Ia tahu bahwa Tuhan akan selalu menyediakan segala yang ia butuhkan. Dan meskipun hasil panennya masih sangat minim, ia merasa kaya, karena memiliki Tuhan di sisinya. Kisah petani muda ini, mengejarkan kita bahwa hidup ini penuh dengan pasang surut. Ada kalanya kita mengalami kelimpahan, tetapi ada kalanya juga kita harus menghadapi kekurangan. Itu bukanlah inti. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak pernah kehilangan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita merasa kecewa dan putus asa, marilah kita mengingat kembali janji-janji Tuhan. Marilah kita mencari jalan keluar dan penghiburan dari dalam firmanya. Dan marilah kita terus berjalan dengan penuh harapan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Tiga rendungan bermakna Satu, apa yang membuat kamu merasa sangat kecewa hari ini? Dua, bagaimana kamu dapat menemukan kembali harapan di tengah kesulitan dan kebun Tuhan? Tiga, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperkuat iman Anda kepada Tuhan? Tiga, pesan iman rohani Satu, jangan pernah menyerah pada harapan, sebab Tuhan selalu setia pada janjinya. Dua, kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan kehadiran Tuhan. Tiga, iman kepada Tuhan akan menghantar kita, melewati segala pergumulan hidup. Jadi, mengapa kamu harus takut? Hg pasal 1 ayat 9a dan pasal 2 ayat 5 Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Terima kasih telah menonton!